Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys Biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Halo Sobat Amis, aduh gue capek banget nih seharian tadi Masih pake baju yang sama Tadi kita udah ke kontes Cupang, sekarang hari ini gue ditugasin sama customer gue buat ngerapiin filtrasi akurium baru dia Ini udah ikannya dikit buat ngetes air, beberapa hari lalu gue sempet nge-set cutness supaya muter disini Nah ini sekarang tinggal cutness sama busa, sekarang tinggal tambahin media biologisnya nih Nah hari ini, khusus di season ini, weh anjay Gue mau ngenalin temen-temen produk baru, karya anak bangsa katanya Nah gue udah dateng kesini sama bosnya langsung Karena gue kemana ada kontak dia Dia sempet nanyain, eh kok cobain dong produk gue, produk gue nih Oh iya udah akhirnya gue kasih JPR nih, gue punya aqua yang segede gini nih Enaknya diapain ya filternya gitu kan, penasaran gak sih buat temen-temen Kita liat ya, liatnya Nah ini dia temen-temen Halo bro, halo semua, halo 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 Coba kenalin diri lho Halo semua, salam kenal gue Vincent dari Ecoquatic Oke bro, kemarin gue udah sempet ada sounding ya tentang akurium belakang gue nih ya Iya gila, gue sih, seneng banget ya denger ada komercial kabarin ada akurium flex 175x175 90, wah gede banget sih Panjang 175, lebar 175, tinggi 90 Jadi ini di rumah khas cember gue, khas cember gue begitu percaya sama gue Terima kasih buat yang masih percaya sama saya Nah hari ini kita mau tinggal masukin media biologis yang kemarin gue udah infoin ke lu, ya kan Kira-kira gue pengen nyobain nih produk lu kayak gimana, oke Coba dong, kenalin dong produknya tuh apa sih? Bawa gak? Bawa dong, mana gak bawa Tapi bawa semua macem? Bawa-bawa, kita bawa beberapa jenis untuk sampel aja nih buat kita jelasin ke kalian semua juga Jadi sesuai sama yang udah kita soundingin kemarin ya kok ya Jadi kebetulan saya ya, kita lah anggapan ada produk media filter biologis yang one of a kind lah Bisa dibilang one of a kind, bener-bener inovasi baru Dan yang pastinya produk lokal Indonesia, bener-bener karya bangsa, karya anak bangsa Mantep Jadi ini dibikin sama produk lokal? Betul Cuma orang Indonesia kadang kalau produk lokal kurangnya akut katanya Ah yang bener lu? Makanya dicobain dulu guys Yakin nih bagus, yakin nih bagus Yakin nih bagus Boleh dicoba deh pokoknya Nanti tolong kasih tau kelebihan ya? Pasti dong, kita pasti nanti jelasin semua, kita kupas, tuntas ya? Wih deh.. Siap-siap, aku mah siap aja bos Ya nggak? Yaudah key, untuk pertama kali kita kasih tau produk yang.. Oke, coba! Yang the best seller-nya Jadi the best seller angepan produk yang paling universal ya Jadi ini nih guys, kreato bag Bisa kalian lihat, packagingnya seperti ini guys Jadi dalam dus putih ini, begitu kita buka Oh.. Jadi ada kubus seperti ini guys Nah, dan ini dalam packingan plastik Vacuum Vacuum Dan ini di packing dalam kondisi basah guys Jadi di dalam media Ini basah bro? Basah dong Oh iya loh Oh iya loh Nah, jadi kita bisa bilang lain dari yang lain Kenapa? Karena kita bener-bener bikin packaging se.. Apa ya? Se unik mungkin dan se efisien mungkin ya guys Jadi kreato bag ini Adalah media filter biologis Yang sudah mengandung bakteri baik Jadi.. Kenapa kita packing basah? Karena supaya bakteri yang ada di media filter ini gak mati Jadi begitu media filter ini dimasukin ke aquarium kalian, ke filter kalian Media filter ini bisa langsung bekerja secara optimal Hmm.. Jadi nggak nih gunung-gun mateng atau mature itu? Jadi secara nggak langsung media ini udah mateng dan udah mature Hmm.. Tinggal kaki aja nih Betul Jadi.. Nggak ada lagi ya Aku rambutut lagi nggak ada nih? Nggak ada Jadi sesuai sama nama kita ya Eko Kuatik One Simple Step For Your Healthy Tank Oh.. One Simple Step For Your Healthy Tank Dudey Keren juga bro, moto lu Ini ya teman-teman kalau kalian lihat ya Ini persis kayak media filter yang pernah gue review Beberapa video yang lalu Pori-porinya kayak gini juga Cuma yang itu produk Amrik Yang ini produk Indonesia Nah.. Buat kalian yang mau mendukung karya anak bangsa nih Boleh dibeli nih Tapi yakin bagus nggak nih? Yakin dong Maksudnya kita nggak yakin sama produk kita sendiri Woi.. Jadi kita biarkan Udah riset ya? Bener, kita udah riset Kita udah develop Kita udah bener-bener Matengin produk medium filter yang udah matengin nih Hmm.. Jadi nanti biar ko Marcel juga yang bisa menilai sendiri Dari inter customernya juga bisa Gak tau Ini kayak kulit lu Ah iya kenalin dulu nih Oh iya Kameraman gue belum kenalin lu Bener-bener Eh kameraman gue baru ini Siapa namanya mas? Aku Dika mas Oh Dika Jadi.. Rahmat kebetulan Kemarin kan sempet sakit Terus sekarang dia lagi ada Acara keluarga cicinya ada yang nikah Jadi dia nggak bisa Memain kita syuting dulu guys Gak apa-apa gue dulu Eh tapi mamat tetep hadir loh disini Woi.. Ada mamat Halo mat Jadi walaupun Kalau mamat gak datang tetep hadir disini Oke Terus Ini cuma satu macam begini bro Enggak dong Kalau kayak begini Gue mau pakai design Berapa banyak? Itu dia yang jadi pertanyaan Jadi kan kalau Media filter ini Kita buat dengan ukuran yang paling umum guys Jadi untuk kalian yang biasa Biasa dipakai dimana nih? Ini biasa dipakai untuk filter Ketuk filter ya? Ya jadi Oh kanister juga bisa masuk nih Kalau yang gede ya? Kanister yang gede Itu bisa masuk Kayak efek dan lain-lain Ini bisa Pas banget lah Cuman untuk kalian yang pakai Filter yang kecil Atau hang on Atau hang on Atau filter plastik Box filter Box filter Box filter plastik Bisa juga sebenernya Pake yang mana? Pake yang ini bisa sebenernya Terus? Kalau gak muat? Kalau gak muat dipatahin bisa Cuman sayang guys Jadi? Jadi kita keluarin variasi baru Nah Jadi ini guys Jadi ini bentuknya Oh Overall sebenernya sama Tapi jika dibandingkan dengan ini Ukurannya sama Cuman memang dia Potong sembilan Kayak di romi Iya Kita potong sembilan Dengan bentuk yang lebih kecil Jadi untuk kalian yang pakai hang on Atau canister kecil bisa langsung taruh tanpa dipatah-patahin Oke Jadi kita udah bikin cetakan khusus dengan ukuran yang kecil Tapi tetep dengan ukuran yang sama Oke Terus? Sekarang? Ini yang kecil-kecil Terus ini pake berapa nih? Pertanyaan gua yang ini Bisa nanti kita bawain semua Oh Gak, 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 gak Gak, gak Jadi sebenernya kalau mau pake ini bisa Cuman banyak banget Hmm Jadi jujur ngomong Kurang efisien Oke Jadi khusus kali ini Kita kemarin udah sounding sama Comarsel Comarsel juga Kita harus sempat diskusi sedikit banyak lah Hmm Dan karena itu Kita kali ini hadirin suatu produk spesial lah Bukan spesial sih Oke Kedepannya kita bakal Jadikan produk ini sebagai Produk massal Cuman sekarang ini Kita masih tahap develop Dan udah disempurnakan nih guys Jadi packagingnya seperti ini guys Jadi minggu depan udah ready nih bro Udah ready Minggu depan udah ready Jadi yang sekarang khusus pesanan gue nih Khusus pesanan Comarsel Gila Gue mau nangis lah Hehehe Jadi ini produk yang udah kita sempurnakan Jadi dalam satu minggu ini Kita bakal masuk tahap produksi Untuk kalian yang mau pake ini juga Minggu depan udah bisa di purchase Cuman kali ini kita bawain Kita kasih unjuk dulu Jadi packagingnya seperti ini guys Jadi ini versi jumbo nya ya Jadi kalau Comarsel pegang yang ini Saya pegangnya yang kecil ini Hehehe Ini boleh gue bukain ya bro Boleh dong Kan kita bawain khusus buat Comarsel juga Ya ada segelnya coi Uhhh 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 Lembab kok Lembab juga dong Ini ukuran apa nih Jadi ini ukuran 20 x 20 x tinggi 5 cm 20 x 20 x tinggi 5 cm Uhhh Poli-polinya bagus nih guys Keketan gak Tuh Keketan gak tuh 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 Oh ini kalau dibandingin jauh bro Ini berapa kali berapa nih Kalau yang ini 10 x 10 x tinggi 2 cm Kalau ini 20 x 20 x tinggi 5 cm 20 x 20 x tinggi 5 cm 20 x 20 x tinggi 5 cm Berarti ini sama dengan 10 cm ini Kurang lebih bisa dibilang seperti itu Ohhhh Jadi ini Ya Kalau ini tuh Biasanya kalau teman-teman ngopaknya di Aquarium berapa liter bro Ini kita buat khusus untuk volume air 500 liter Tapi Tapi itu tergantung juga ya Ikan yang ada di aquarium kalian sebanyak apa Karena kalau aquarium kalian di 500 liter Tapi overpopulated Jadi maksudnya Dalam arti ikannya terlalu banyak Oh jadi amoniak juga cepet tinggi kan Betul Jadi satu ini gak bakal ngangkat Kalau misalnya ikan kalian banyak banget Hmm Karena makannya banyak Hmm Dan perputaran amoniaknya juga pasti semakin banyak Hmm Dan semakin tinggi Jadi Oke 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 Kita peruntukan untuk 500 liter Dengan kondisi ikan dengan kuantiti yang wajar Hmm berarti ini 5000 ya Ya secara langsung ini 5000 Nah kalau ini kemana gue udah hitung ini volumenya kurang lebih 2700 sekian 2790 sekian lah Hmm Oke Nah Nah Berarti ini pakaian cara apa bro Kalau secara perhitungan pakai satu cukup Tapi Tapi kan ikan yang mau disini disini Banyak 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 kan Jadi Ngomong-ngomong di Pasti sama gue yang ini Terlalu apa Perfeksionis orangnya Coba di design yang bagus Bisa lah Kita bisa lihat juga dari aquariumnya juga udah perfect banget Setupnya juga udah gokil banget Masa kita cuma taruhin media filter biologis cuma satu Oke Nanti kita bakal maksimalkan Duit bukan jadi masalah Siap-siap Oke Jangan bikin malu Oh Jadi pokoknya dibikin yang maksimal supaya Dia mau ikannya dikit mau ikannya banyak Tetap mantul Tetap puas Iya Oke Jadi ini dibawain banyak nih gue Banyak dong Ada bonusnya buat gue Tenang itu mah kita ngomongin aja Iya Asih Bonus Jatat reman Oke udah Udah mulai malam bro Kita mau Mulai setting aja Atau gimana bro Boleh langsung aja Boleh ya Oke Wih ini dia Filternya Ini nih karnas yang udah gue Setting kemarin Ya kan Ada dua Dua chamber yang belum diisi nih Nungguin media filter Mantap Jadi kita langsung Eksekusi aja ya dik Cuasananya merah-merah gimana gitu Kita ganti warna dulu apa dik Boleh Ganti sekedar anda Oh warna Oke kita ganti umur ya dik Oke Nah ini gak aman nih Oke dik Langsung dieksekusi Sen Yes Nah berapa banyak sen yang dipasang Satu chamber ini Muat 8 mah Muat 8 kita muatin 8 ya Widih mantap Eh tenggelam ya Ih Tenggelam sen Yoi Gak pake ngambang-ngambang ini Justru karena kita packing basah Jadi ada alasannya guys Jadi kenapa kita packing basah Karena di dalamnya Sudah ada bakteri baiknya Oh Mantep banget ini Jadi Seperti yang kita bahas tadi Udah mateng Udah make sure Jadi tinggal taro Gak usah nunggu-nunggu tenggelam lagi guys Wih gila top abis Dan Sama yang Perlu kalian tau juga Media filter kreato bag ini Punya pori-pori yang luar biasa banyak guys Tapi Tetap dengan tingkat kepadatan yang baik Hmm Jadi ini salah satu hal penting yang sebenernya gak boleh kelewat loh guys Jadi over times Kalau memang pori-porinya terlalu banyak Media filter biologis akan hancur Oh gitu ya Iya Jadi kalau pori-porinya terlalu banyak Dia jadi sangat rapuh Hmm Bener gak kok Oh iya iya bener bener Komersial kan bukan sebentar menikan Komersial kan pasti tau juga Betul 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 Iya Jadi kalau misalnya Ini udah berapa bingin nih Ini yang keempat Oh keempat ya Kita penuhin aja gak apa-apa Kita bawa banyak kok Hehehe Jadi kembali lagi sama pembahasan terakhir Jadi gak usah perlu cuci nih bro Gak perlu Langsung cemplung aja Langsung aja Ushhh kejem kali Hehehe Jadi bisa dilihat disini Instalasinya gampang banget gak sih Kai Iya gampang banget loh Kita pindah ke cember berikut ya Selektember ke Tiga sih ya kalau ada disini Iya Seempat Seempat Makanya nanti Kita pun bakal mendengar review yang jujur dari Komersial nih Jadi kalau Komersial Menurut Komersial ini jelek Tolong bilang jelek Tapi kalau misalnya bagus Biarkan Dan kalau bagus Biarkan Orang tau sendiri lah kok Soarinya udah kebentur Aman Kok aman ya Jadi balik lagi Walaupun pori-porinya luar biasa banyak Tentukan tingkat kepadatan yang Tetap baik Jadi kebentur Gak sengaja Juga Dipencet-pencet Ancur gak di? Diatak-gatak Coba dipukul Oh Nah jadi bisa dilihat disini kan guys Pemasangannya Boleh kalian nilai sendiri Udah gampangnya Bisa kalian nilai Kita ini Tanpa di edit ya guys Ini Bang Dika sendiri Seorang diri Masangin media filternya Oke Udah kelan Gua nontonin aja capek Padahal Dika yang masang Oh iya bro Tadi gua lupa Gua mau nanya Agak berapa ini? Jadi untuk produk kita yang Kletobank Ukuran 10x10 Dihargan 95 ribu aja Buat kalian Tuh gimana tuh? Yang kubus kecil Sama Karena kayak ini dipotong 9 ya Ya jadi secara gak langsung Produk ini dan ini sama Cuma ini dicetakan yang lebih kecil aja Jadi buat kalian yang mau Di akware kecil Tinggal pakai tinggal taruh Kalau yang gede tadi bro? Yang gede tadi 10 kali lipatnya Yang kecil ini ya? Ya 10 kali lipatnya Jadi kita mungkin patok harga Around 500 ribu guys Uji Jadi jauh lebih efisien Buat kalian Kalau mau pakai Yang gede Yang gede sekalian Karena tingkatnya Adalah 10 kali lipat yang kecil Iya betul Jadi kalau misalnya Kalau kita mau matok harga 10 kali lipat Ya 950 ribu Hmm Tapi karena kita Baru launching dan Semoga aja Produk kita Kalian suka ya Jadi kita kasih harga spesial 500 ribu Produknya bisa dicari dimana sih? Produk kita bisa dicari Di Tokopedia Di Shopee Atau kalau mau tanya-tanya Juga bisa WhatsApp kita Atau Instagram kita Di Eko Kuatik Eko Eko Kuatik Oke Untuk Tokopedia dan Shopee nya Bisa cari Eko Kuatik Indonesia Oke Mantul Pokoknya bro Sukses terus bro Makasih udah di support Ya Sama-sama Semoga customer gua puas Dan Hasilnya maksimal Amin Oke Kita juga terimakasih juga nih Ngamako Marshall udah mau Review produk kita Berarti next Kalau ini mantul Ada project lagi Gua contact ya Siap Di support ya 100% available lah Oke Siap Oke guys Sekarang gua mau review filternya dulu sebentar Ya Biar kalian tau Asset filter gimana Oke Jadi itu disitu Kan dia ada buangan filternya di pojok Pojok sana Oke Ini akuarium nya 175 Ya ini karena tutup atasnya kan begini nih Cuma pakai lampu satu tuh Tuh Oke Itu lampunya lampu mahal Kayak seal Nah ini dia nih Yang temen-temen harus lihat Ini filternya kan air jatuh disamping disitu Kotakan pojok Lalu dia Jatuh ke busa Masuk ke caldness Terus media yang kita pasang Mesin Mesin ada pipa Naik Naik dari samping Ke atas Ke atas itu Full caldness semua tuh Oh Oh Baru air jatuh di ujung Mantep kan guys Ini lampunya nih Kayak seal Lewis Mantep ya Ini diputer Caldness nya muter full Biar Maksimal Hiltrasi nya Tuh Mesin-mesin Kompa nya tuh pakai dua Oke temen-temen Sekian dulu Perjumpaan kita Neset Tanggede ini Semoga Filtrasi ini bisa Menginspirasi kalian Gimana sih Filtrasi yang bagus buat Ikan-ikan kesayangan kalian dirumah Ya Sampai disini Kalau ada kritik saran Tulis komen dibawah Terus jangan lupa di like Di subscribe Karena gue menuju ke 20 ribu subscriber Oke Gue Marcel Dan kameramen gue Gue Dika See you next video Dan salam Amis Bye 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 bye